Baik, kita coba untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah hadir via WhatsApp Kali ini kan saya jumpai, wow ini dia teman kita nih yang sudah lama gak berjumpa Yaitu Mbak Kuswanto Bapak Kuswanto di Susukan Banjar Negara Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah SWT Sayyidina Muhammad Wanda Semoga Pak Dokter dan juga Bang Yosa sehat selalu, amin Perkenankan saya Kuswanto Oh iyalah, sudah tahu ya Mau bertanya, ketika tensi saya tidak normal Seluruh tubuh terasa sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki Solusinya gimana Pak Dokter? Sukron, Wassalamualaikum Maaf, lama gak ketemu radio saya habis rusak Kok pakai digital bisa, di handphone juga bisa Pak Kus ya Baik Baik, Pak Kuswanto dari Susukan Banjar Negara Ya semoga doa yang sama Pak Kus dan keluarga semoga sehat walafiat Amin Rejeki melimpah berkah Beruntung kalau kita tekanan darahnya sedang tidak normal Lalu kita ada keluhan Beruntung ya? Beruntung Artinya sistem tubuh kita ngasih tahu Ngasih tahu Supaya kita ada intervensi Baik dari mungkin non-obat Ataupun obat Non-obat apa? Barangkali kita kecapean, kelelahan Kemudian ngatur makan Kemudian barangkali kita sedang sangat capek Ngurus sesuatu Simpan dulu urusannya Kan begitu itu non-obatnya Kalau obatnya bagaimana? Ya ke dokter Barangkali Barangkali nih Ada termasuk orang yang Jadi gini Ada hipertensi itu situasional Jadi kalau hanya capek Dia nanti kalau lelahnya hilang Capeknya hilang Ya tekan darahnya normal kembali Tapi ada hipertensi yang memang harus minum obat Nah Barangkali yang termasuk yang kedua Begitu Ya syukur-syukur kalau yang pertama Tapi kalau yang kedua kan Artinya Kita itu Ya sudah Masuk ke wilayah Nanti Masuk ke wilayah Minum obat teratur saja Sudah Tujuannya apa sih dok? Kan kadang-kadang tidak ada keluhan Saya dok Walaupun tekan darahnya tinggi Nah tujuannya Untuk mempertahankan Kesehatan Kebugaran Dan supaya jantungnya awet Begitu ya Jadi kalau kita tekanan darahnya tinggi Organ tubuh yang paling kelelahan Paling capek Paling bekerja ekstra keras Itu adalah jantung Jadi kalau sehari dua hari Tidak masalah Seminggu dua minggu Tidak masalah Kalau setahun dua tahun Lima tahun Setahun Maka jantungnya bisa capek Nah jadi jantungnya nanti bengkak Karena apa ototnya kerja keras terus Nah kita sering kan Tetangga kita Atau mungkin siapa Paman Atau bibi Atau mungkin kakek nenek kita Misalkan jantungnya agak bengkak Itu bukan bengkak Seperti di Sengat tahun Bukan Jadi bengkak karena Otot jantungnya membesar Karena kerja keras Begitu Nah pada Pada keadaan ini Maka Harus Beban jantungnya dikurangi Ya salah satunya Dengan apa Mengontrol tekanan darahnya Supaya normal terus Jadi Bukan berdasarkan Ada tidak ada keluhan ya Jadi Minum obat penurun Tekanan darah itu adalah Jika Memang tekanan darah kita tinggi Dan harus dengan obat Kita bisa turun Begitu Jadi bukan berdasarkan Ada dan tidak ada keluhan Karena banyak saudara kita yang Karena tidak ada keluhan Sehingga dia Enggak minum obat Enggak ke dokter Maka disebutkan Hipertensi itu kan Silent Killer Ini sebutannya begitu Karena Karena memang Kebanyakan tidak bergejala Begitu Jadi kalau misalkan Baru tekanan darahnya tinggi Kok Pegel-pegel Tadi ya Rasa tidak nyaman di badan Ya sudah Alhamdulillah Berarti Justru itu bagus Jadi Kita bisa Bisa Aware Bisa waspada Begitu ya Kita bisa langsung segera Turunkan tekanan Tekanan darahnya Mungkin itu Jawabannya untuk Pak Gus Panto Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton